Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan, jangan hitung Oke guys ya, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing guys ya Cara atau teknik mengelam LCD touchscreen yang renggang atau tidak rapet ya Nah, di tanganku ini Oppo A83 ya, yang 2018, CPH 1729 Nah, ini LCD touchscreennya itu terangkat guys ya, belum copot 100% namun ini kalau dibiarin ini akan merambat dan akhirnya copot full 100% Yang mengakibatkan ya, kalau copot ya, tergantung-gantung tuh nanti LCD touchscreen kamu Kalau ketarik ya, bisa putus tuh ya, kabel fleksibelnya yang mengharuskan kita, kalau memang putus atau sobek, harus mengganti LCD touchscreen yang baru Nah, ini Oppo A83 2018, CPH 1729 yang, kalau kita lihat LCD touchscreen bagian bawahnya itu, bagian dari pinggir kiri kanan ke bawahnya itu udah terangkat Nah, kalau yang bagian atas itu masih rapet, nah itu guys ya, kamu bisa lihat udah kurang rapet tuh ya Ini seharusnya, kalau bisa ya, kita harus cepat mengelamnya Kalau lambat, takutnya seperti yang kubilang tadi ya, copot 100% kemudian tergantung dan ketarik tuh LCD touchscreennya Kalau sobek atau bahkan bisa putus ya, harus diganti dengan yang baru, kalau kabelnya putus guys ya Nah, tuh, nah, itu udah merenggang ya Nah, disini saya akan mencoba mengelamnya dan disini saya sharing tekniknya bagaimana dan lem apa yang kita gunakan Nah, ini lemnya guys ya, Zenlida T7000, Zenlida E8000, bisa juga Tapi untuk merek lem LCD touchscreen ini macam-macam guys ya, ada merek Sunshine kayak gitu kan Nah, macam-macam ada merek mekanik gitu, nah tapi semuanya bagus guys ya, untuk kelekatannya bagus Nah, disini saya menggunakan lem yang berwarna hitam, berwarna bening, nggak masalah juga ya Untuk kuatnya, mana yang kuat bang? Kurang lebih saja sama kuatnya Nah, disitu untuk teknik pengelamannya, kita masukkan tuh alat congkel LCD touchscreen kita Ya, alat congkelnya itu ke perantara antara LCD touchscreen sama frame atau tulang tengah Sehingga ada celah untuk masuk lemnya itu Nah, biar agak banyak, nggak masalah guys ya Untuk lemnya kita semprotkan aja kayak gitu Itu nggak akan bisa masuk ke dalam LCD Karena LCD sama touchscreen ini sudah dibuat satu set kayak gitu Rapet banget, dan lemnya kagak bakalan masuk ke dalam LCD Tenang saja ya Nah, walaupun agak banyak, nggak masalah Tapi jangan juga terlalu kebanyakan guys ya Sayang loh lem kamu, kalau terlalu banyak, mubazir kan Nah, bagian bawahnya juga Nah, itu kita arahkan ke frame atau tulang tengah Tapi ada juga saya lihat-lihat di Youtube Diarahkannya ke touchscreennya ya Nah, nggak masalah intinya Lemnya ini bisa menempel entahkah itu di touchscreen atau di frame atau tulang tengahnya Karena ketika dirapatkan ya, itu yang di lem ya Frame atau tulang tengah sama touchscreennya Kayak gitu Nah, itu kita renggangkan lagi ya Kita masih menggunakan alat congkel untuk mengangkat sedikit LCD touchscreennya Dan, nah, ternyata tanganku belepotan Kalau sudah, disini kita tekan kayak gitu guys ya Kalau sudah kita lem, kita tekan lemnya ke dalam kayak gitu Biar masuk tuh ke dalam Ya, seperti itu Dan tanganku belepotan Nggak masalah, nanti kita bersihkan bang Oke Nah, kemudian kalau belepotan kayak gini Tenang saja, tinggal dielus-elus pakai tangan kita Maka akan terlupas atau terlepas tuh ya Sisa-sisa atau bekas lem yang di luar yang belepotan tersebut Nah, jadi muncul pertanyaan Dan banyak sering dialami teman-teman juga Bagaimana bang jika setelah selesai kita menglem LCD touchscreen yang kurang rapat seperti ini Muncul bercak kuning di pinggiran LCD touchscreennya itu Atau ada bayangan atau bercak putih Intinya ada gangguan Ya, tidak seperti sebelum-sebagai mana kita Sebelum kita menglem kayak gitu kan Normal LCD-nya Pas kita menglem beberapa jam kemudian Eh, muncul kuning-kuning tuh di pinggirannya Bagaimana solusinya bang? Nah, itu sudah pernah saya bahas Ini adalah thumbnail-nya Nah, nanti aku taruh link-nya di deskripsi Itu saya menglem LCD Oppo juga guys ya Setelah dilem beberapa saat kemudian Beberapa jam muncul bercak kuning Bagaimana solusinya? Silahkan tonton videonya Tapi disini saya akan kasih bocoran sedikit Solusinya gimana kalau bercak kuning kayak gitu Tapi untuk video lebih lengkapnya Cek deskripsi linknya sudah ada disitu Silahkan tonton untuk penjelasan lebih lengkapnya Tapi disini saya kasih tahu sedikit Bahwasannya itu dibiarkan saja guys ya Biasanya itu efek dari lem Ya, terhadap LCD-nya Kalau kita diamkan selama beberapa jam Atau bahkan ada yang sampai 2-3 hari 2-3 hari Itu akan hilang sendiri Nah, itu lemzan lidah yang kupakai 110 ml Harganya itu di Shopee Tapi bervariasi guys ya Beda-beda toko, beda harga Ada yang jual 25-35 ribu Nah, ada yang di bawahnya 50 ml Itu sekitar belasan ribu Ada yang jual 15 ribu 17 ribu Dan ada yang 15 ml Nah, itu 10 ribu ada yang jual Bahkan ada yang di bawah 10 ribu Tapi, kalau cuma untuk menglem sekali lem kayak gini Beli aja yang 15 ml Yang di bawah 10 ribu Tapi ya, tetap kena ongkir guys ya Nah, seperti itu Oke, disini Nah, itu kan belepotan Nah, itu saya elus-elus pakai jari tangan saya Dan itu udah Belepasan tuh Sisa-sisa atau bukas lemnya Nah, disitu saya rapetkan pakai Isolasi bening yang kecil Karena HP-nya ini pengen dipakai Ini bisa langsung dipakai Namun, untuk isolasinya Baru akan dilepas selama 1 malam atau 12 jam lamanya ya Untuk menunggu lemnya ini kering maksimal Sebenarnya, 3-4 jam Itu udah kering Lemnya itu ya Tapi, untuk maksimal sampai ke dalam-dalam Pengeringan lem tersebut Itu 1 malam atau 12 jam lamanya Oke, nah sampai disini udah selesai ya Nah, kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja Dan untuk isolasinya Ini baru akan dilepas 1 malam lamanya atau 12 jam Tapi, HP-nya boleh dipakai dulu aja Dan, seperti kataku tadi Kalau muncul bercak kuning di pinggirnya sini Bercak-bercak kuning kaput Jangan khawatir, ditunggu saja ya Selama beberapa jam Atau bahkan sehari-dua hari Itu akan hilang sendiri Itu efek daripada lem terhadap LCD-nya Dan itu bukan lem yang masuk ke dalam LCD Seperti itu Dan untuk video penjelasan lebih lengkapnya Silahkan cek deskripsi Sudah kutaruh linknya di situ guys ya Supaya teman-teman paham Sepaham-pahamnya Apa yang saya jelaskan Tentang kalau kita selesai menglem kayak gini Muncul bercak-bercak kayak gitu kan Disana saya sudah menjelaskan full ya Nah, semoga teman-teman bisa memahami Apa yang saya sampaikan ini Dan silahkan tonton videonya Cek link di deskripsi Kalau misalkan muncul bercak kuning Setelah kita menglem Nah, ini lem Zanlida T7000 Yang berwarna hitam E8000 bisa juga Untuk merek lain Mekanika, Sunshine, itu bisa juga Baik T7000, E8000, B7000 Macem-macem mereknya Tapi untuk kekuatannya Kurang lebih saja sama Demikian Semoga video kali ini bermanfaat Kalau ada pertanyaan Boleh silahkan komen-komen aja Kalau ada pendapat lain Silahkan komen-komen juga Dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung DM saja Instagram Instagramku ada di sudut kiri Bawah video ini Saya akhiri Terima kasih telah menyaksikan Saya John Itung See you the next video My brotherku Terima kasih telah menonton